wow guys balik lagi di infection nah jadi dari jumat dan karena ini masih belum ada turnamen dan mungkin ini adalah infection meme terakhir kayaknya ya karena minggu depan udah ada turnamen terus minggu depannya lagi ada turnamen lagi minggu depannya lagi pun udah ada M5 ya kalo gak salah guys cuma ya kita liat nanti lah cuma karena ini masih kosong berarti waktunya infection meme jadi kita langsung aja cuma sebelum pas videonya gue ada info penting buat kalian semua nih guys mumpung ini lagi ada event 11-11 di Mobile Legends dan semua skin itu promo semua kalian langsung aja top up di toko gue sendiri yaitu M5Shelf dan untuk M5Shelf sendiri websitenya udah di upgrade jadi lebih cepet gak akan ada lagi ada pending-pending atau misalnya delay kayak kemarinan itu udah pasti aman banget jadi buat kalian semua langsung aja klik link yang ada di deskripsi atau di pin komen di bawah buat top up ya mumpung lagi ada promo dan juga lagi ada diskon besar-besaran jangan sampai kehabisan oke video pertama ini ada cewek naik burung unta ini gimana maksudnya ya ya ampun aduh aduh gue jahat gak ketawa ya aduh aduh ini entah burung untanya yang trauma atau ceweknya yang trauma gak tau guys ya bisa aja kita kan gak tau apa yang dipikirin oleh si burung unta ini ya bisa aja dia trauma dengan teriakan cewek ini lu liat nih itu itu suaranya tuh pir suara ceweknya semua anjir gak ada suara burung unta ya cok dan masih kayak udah panik banget ya aduh aduh lagian ada-ada aja bangki orang tuh biasa naik kuda naik apa namanya apalah gajah gitu kan yang anteng-anteng ini burung unta loh ini apa nih burung unta cemas kok dek dek hahaha gini doang panik gak kebayang kalau gak ada panger pasti sampai ke Bogor tuh ya juga ya kalau gak ada panger pasti udah jauh banget ya hunter strike kenapa nih w o o e he 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 gak bisa bro gak bisa lalu apa lubegal gak bisa pake w o n bos anjay emang ada-ada aja ya anak ml ini emang kreatif-kreatif ya demi ah ini kemarin gua udah ada sempet react demi animal apa demi animal ini ya cuma ini kayaknya yang lain lagi nih eh mas mas eh eh kenapa mas udahan udahan turun saya mau pake oh ya gantian lah orang gua lagi pake lah bentar blok blok bentar ini gua kira kucing loh ternyata ini anjing juga dan ini kucing kok kayak bisa sahabat banget ya ya ampun coba lagi oh ya gantian lah orang gua lagi pake lah goblok blok buset dah udah gak bisa gak bisa lu udah kelamaan disini ya gak bisa gitu mas kan peraturan tempatnya juga harus ngantri wah ngantri ini apa ya kok jadi saya ya gua lah jadi anjingnya yang kena cok sorry mas astaga sekarang kok dagang oh ini beda lagi asik 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 ini ngapain ini ini ngapain ini pak eh oh udah mau pulang mas belum sih dia jalan ditempat kucingnya kok bisa gitu cok kok bisa gitu ya oke asik 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 lanjut saybi lanjut saybi asik 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 tapi ini demik animal ini emang ampun amanya berapa kali ya kemarin kita lihat dan ini lihat juga emang kocek banget ya kayak apa namanya bisa aja kepikiran gitu loh oke oke ha mana bisa gitu anjir di di oke sumpah itu itu gua bener-bener ini di luar akal sehat gue pikir ya tadi itu 3 hp numpuk ya dia lagi temannya lagi di tip hp lah ke dia kan tiba-tiba dibuka kayak kalender tuh dan semuanya hidup guys itu kayaknya case tapi itu gak mungkin dibaut beneran gak mungkin ini harusnya ya ataukah case-nya emang tiga nempel oke ini apa namanya mus 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 kompor maksudnya guys tapi jadinya kon 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 oke widih cewek main bilyard nih sat 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 ini mission failed successfully ya mission failed astaga bisa-bisanya dia meci yang kapurnya dan masuk anjir gue gak tau ini ini sengaja disetting atau gak sengaja kalau gak sengaja sih hokinya luar biasa sih aku mundur bukan karena menyerah tapi aku polisi juga manusia bisa takut oh lagi murid lagi disuntik ya masa takut disuntik sih aduh mungkin trauma jarum ya mungkin ya lu lihat dokternya ya lu lihat dokternya sampe nabok saking gemesnya kayaknya cok nih aduh ya pak tunggu pak kenapa lu lu lihat dokternya ya kalau gue kalau gue jadi dokternya kayaknya udah gue tampar sedikit hei sadar hei tapi ya emang dari sini kita lihat ya even dia polisi polisikan harusnya kayak otaknya gede banget guys pasti tiap orang tuh punya ketakutannya masing-masing lah dan itu gak bisa disamaratakan ya kayak polisi gak mungkin tahu jarum sutik ya kita gak tau kayak masa lalunya seperti apa mungkin dia punya trauma dengan jarum atau ada kenangan tersendiri gitu kan oke apa sih anjir mana ini mana ini itu ya ini tuh kayaknya lagi di kompetisi lagi di tunamen lagi banget banget loh ah gayanya kayak ini udah kayak perobot ya mana kena buka si om-om si ace-ace itu sampai kacamatanya lepas wah kalau gue sih gue lempar gue bales sih gue lempar itu bad gue juga oke apa nih di cina oh nyiram oh nyiram hajiir wah itu lah ya itu itu namanya lu olang oh nyiram Ini rambutnya bro Membelah topan rambutnya ya Oh ini si Anissa Jadi apa nih Freya ya Sans Eh tapi ini mah bukan karakter Mobile Agency Anjir Sansnya Kece but Yor sama macan Macannya Ivoz berarti Ivoz Rek Oke Cewek bedah Oh Tete Fonzi Dari sini guys ya Kita membahas Fonzi dulu deh Rambutnya nih Fonzi itu menurut gue emang udah paling cocok tuh ponian sih Kalian setuju gak sama gue Kayak berapa kali dia rambutnya tuh ponian Eh maksud gue tuh poni yang Ada poni gitu ya bukan yang kayak poninya panjang Terus kebelah gitu Kayak gini aja menurut gue kurang cocok ya Tapi tergantung lah selera orang dan Fonzi nya terserah mau gimana kan Cuma kalau gue tim Fonzi ponian Kalau gue Terus Abis Pilih cewek enggak pilih tak dia Maksudnya Bukankah ketenggalan gimana Bukankah ketenggal gimana Bukankah 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 Anjir Sangat realistis dan sangat To the point ya cowoknya ya Biasanya cowok yang kayak gini nih Gak banyak menye-menye guys Biasanya gak banyak basa-basi biasanya ya Meninggal Meninggal Nampesnya udah tenggelam di laut lagi kan Oke Lalu kayak sabis sini bang Naiknya punya kentut lagi anjir Udah oke lah ya suaranya Astaga Jangan lengah kalau disetirin Kenapa ya mam? Berburu tidur Berburu tidur Biar gak awkward Biar gak awkward so Bangke Sumpah temenya kayak gini bangke sih Gue pernah juga guys dulu guys Balik kampret kalau lagi macet Atau di lampu merah tuh Berburu tidur Udah paling bener ya Anjir ya mam Anjir Iyalah pasti kita mau ngapain juga gak mungkin kita ngobrol sama mbaknya tiba-tiba ya bisa aja sih Cuma kan kayak awkward banget pasti Nampilnya untuk makan sehari langsung all you can eat bro Luar biasa mas ya Ini bener-bener memanfaatkan momen guys ya Tidak menyanyiakan kesempatan sama sekali Gak banyak Sepiring aja Bener sih Sepiring aja kok Gak lebih Gak sampai dua piring Cuma sepiring Emang kenapa kan cuma sepiring Lagi gak enak badan mungkin Anjir Dimana-mana orang lagi gak enak badan Makannya malah sedikit bro Oke next Apa nih Gencana Gencana ya Gencana Anjir Bisa-bisa ini kecer banteng Hei Ya ampun Anjir Ya ampun guys Ini dimana Astaga Itu udah pasti ya Seribu persen Si mbak-mbak ini udah pake motor listrik Biasanya kan gak kenceng-kenceng amat kan Dikecer banteng Hei Bukan banteng kebo Iya kan Bukan banteng kan Mana kebonya Kejernya jauh banget lagi ya Cepet juga ya lari kebo Gue bikin pelan loh Anjir Zain baru saja Merekin Dimukum 6 ribu Apa ini Oh ini si Anin itu ya Papa jahat Aku juga bisa kayak gitu Aduh Sakit pak Eh Aduh Papa Papa otakku dolong Papa Papa otakku Semua yang diomongin ke Anin Pasti jadi susah Gue gak pernah sih Nonton live dia sih Coba Biasanya kan Kayak Nontonnya nonton Suplikan-suplikan kayak gini Kalau kalian take-in doang sih Tergantung mindset Bener sekali Ahmad Rifki Semua itu emang Tergantung mindset Cuma kalau mindset kalian udah kotor Ya emang Berarti kalian Emang kotor Gitu berarti Ayunan pantai sunset Ini dimana sih Galau banget Oke Oh ini tuh Ini video yang selalu Jadi intro Intro meme-meme Yang bertebaran di tiktok Bang Oke Dicari nih Ayunannya dimana nih Ternyata Sunset Surf Cafe Oh Dan soundnya Persis ini kan Gue gak ngerti guys ya Kenapa Siapa sih yang pertama kali Kayak ngidein Kalau misalnya Bikin kayak gini tuh Memimpin gini tuh Harus pake video sunset Ini aneh banget Gitu loh Bang coba gambar Orang lagi sakit Terus di jenguk Oke Orang lagi sakit Terus di jenguk Yang jenguknya Yang jenguknya Malah ikan pencaput nyawa Hei Astaga Itu mah gak asik banget Cuma ya si oneng Emang gak kasih Keterangan lengkap Gitu ya Jadi Rancuh gitu loh bro Siapa yang jenguk tes Siapa Nah sama ini nih Ini amal diketu Ini kayaknya gak pernah Abis aja Apa nih Ya ampun Ayamnya Emang bisa Bisa bunyi Emang Amat diketu Oke Oke Anjir Kok bisa ya Biasanya kan dipencetkan Tapi gak tau sih Sistemnya kenal Put kayak gimana Lu tuh segabut apa sih bang Sampe Masukin ayam Ke kenal pot Tuh kayak kepikiran Gitu Oke Give me bomb Oh ini CS ya Give me bomb I flash You run Oke Flash you run Oke Ready Yep One Two Three Go I'd like for you to know Kayak gue pengen lu tau Kalau lu tuh manusia Manusia bangke lah gitu ya Tai lah lu tuh Anjir-anjir Akibat ketiduran kucing masih di luar Bukannya kolam kucing di luar biasa aja ya Kucing teriak-teriak Iya Oh kucing mehong Eh tapi tergantung sih Kayaknya kucing itu ya tergantung Gimana Apa namanya kebiasaannya juga ya Kalau emang udah kebiasaannya tidur di kamar Ya pasti dia minta tidur di kamar kan Oke Yang mau ngirim motor Bisa menggunakan jasa JNT Cargo Ini bisa Pokoknya kuat Kuat Oke Pokoknya kuat Dan ini bisa kami desain Gak penting Gak penting Gak penting Pakai Pakai Niat banget Di desain sapi Mungkin bisa request ya Bisa sapi Bisa banteng Bisa mungkin lumba-lumba Gitu kan Tutorial buat yang gak bisa pake sumpit Pake sedotan Terus Oh jadi kayak ada talinya ya Tapi rata-rata emang Ada kan yang kayak sumpit buat anak kecil juga Emang kayak gini juga sih Eh kalau anak kecil tuh dimasukin ke jari Jadi tinggal gini-gini doang dia Tapi gini juga bisa sih Cuma sumpit tuh lama-lama gak gampang sih Kalau gue ngerasanya ya pake sumpit ya Mungkin gara-gara gue Cina ya Tapi ya Kalau misalnya lama-lama dibiasanya Mesti gampang sih guys pake sumpit Oke Pembatas pintu Pembatas pintu Ini apa pembatas loket parkir aja Udah tidak kuat Menahan beban di dunia ini guys Udah lelah Kencana yuk Udah kayak Udah capek lah gue Udah lah pengen mati aja lah gue Dompet pria kulit Dompet pria kulit hitam Kok gue Kok gue ngehnya Kok gue ngehnya dompet pria khusus kulit hitam ya ya ampun Jualan kok rasis Jualan kok rasis Dompet pria kulit hitam Iya itu Harusnya itu dompet pria Dompet kulit pria Warna hitam Harusnya bukan dompet pria kulit hitam Salah ya Penggunaan kata Penyusuran katanya Salah tempat gitu loh Oke Itu jadi Ronaldo kagak Yang ada jadi apa Jadi helper aja Abis itu Oke aku tolong Gimana apa nih Terima kasih Aku tolong Oh CS juga Tentu aku demon Get out of here brothers Tidak Tidak Kenapa itu Nosetnya Kenapa Kamu monster Kamu seharna Tidak Sudah Oke Saya tolong Juga anjir Oke Sampai kayak gitu anjir Ini video apa guys? Tolong guys Video apa ini? Oke pantai lagi Jadi es krim Ya bener kan? Ini kayaknya burung kakak tuanya Eh kok kakak tua sih? Burung beo Burung beonya udah sangat-sangat sering ya dengerin Si bunyi es krim itu ya Jadinya sampai ke apa-apanya Persis banget gitu Ketika pengendara Indonesia sopan-sopa Ya nyenggo Ah punten boleh ke pinggir dulu? Oh iya boleh Di situ aja Oh iya Gue tinggal Kalo denger Sunda gitu Gelih banget coba Karena ya gue dulu di kampus kan juga temen-temen gue Yang emang Sunda asli itu kan kayak gitu kan Kayak eh si Jojo gitu Kayak lembut Halus banget kayak lucu Karena gue dari Palemang tuh kayak Gitu Kayak keras gitu Ya Ah tadi tengenggo spion saya Oh iya apa-apa tuh ah? Gak apa-apa dah Udah santai saya mah Oh iya udah tuh Hati-hati ah Oh iya Jangan gitu lagi ah Loh Loh ya jangan gitu lagi goblok Astaga Astaga Lu yang gak biasa dipuji Tiba-tiba dia muji lu Ini R7 di Si humble Aduh gue gak kuat guys Kalo kayak gini Langsung Langsung apa namanya mikrofonnya anjir oke tips membuka pintu jangan pernah buka pintu dengan cara didorong seperti ini karena sebenarnya bukanya ditarik tips membuka pintu siapa siapa yang mau buka pintu didorong kayak gitu bang tolong banget bang itu bang oh gua inget kalo ngeliat scene kayak gitu gua inget di benteng Takeshi ya yang pas buka-buka pintu yang apa namanya entah itu pintu beneran atau pintunya yang kayak pintu kertas gitu ya oke guys paling itu aja untuk infection meme dan ya ini kayaknya gak terlalu lama mungkin gak terlalu banyak juga videonya dan banyak video yang sama juga sih jadi ya semoga nanti minggu depan bisa lebih lama lah ya dan bisa lebih banyak jadi buat kalian semua jangan lupa tag ke tiktok infection underscore meme ya untuk apa namanya khusus infection yang hari Jumat jadi ya itu aja paling thank you guys saya udah nonton sampai jumpa lagi di infection selanjutnya see you selamat menikmati